Dengan masih mengenakan seragam polisi lengkap, Kapolres Merauke AKPP Untung Sanghaji dengan gayanya yang khas langsung memimpin pelatihan warga asli Papua membuat kerajinan kancing khas dari batok lapa. Tanpa rasa canggung, tangan Kapolres yang terlatih memegang senjata kini dengan lincah memegang mesin bor untuk melubangi satu persatu batok lapa hingga berbentuk kancing baju. Secara gratis, Kapolres membuka pelatihan bagi warga yang ingin mempelajari membuat kerajinan kancing dari batok lapa selama dua minggu. Selain itu, Kapolres Untung Sanghaji menjamin pemasaran dari produk kerajinan yang dihasilkan warga, termasuk modal kerja berupa peralatan mesin bor dan pendukungnya. Bukan tanpa sebab, Kapolres Merauke melakukan pelatihan warga membuat kegiatan bermanfaat. Buktinya tingkat kriminalitas di kota Merauke menurun drastis. Menurut Untung Sanghaji, kejahatan di kota Merauke berawal dari warga yang tidak memiliki kegiatan atau aktivitas bermanfaat. Mereka larinya ke miras atau minuman lokal sopi yang kemudian memicu aksi kejahatan jalanan, entah pembacokan, pemalakan, penjampretan, hingga kasus pembunuhan. Pandemi kita hati-hati tapi kita mau bekerja bagus, ya sudah insya Allah ke depan mereka bisa mandiri secara baik. Harganya untuk pembelajarannya berapa lama? Karena pembelajaran hanya dua minggu saja. Terus kemudian sudah mulai reproduksi di rumah-rumah. Kita kasih dia surat, kasih dia kecakapan yang baik, kita tanda tangan MOU pekerjaan. Hasil dia tidak boleh dibiang kemana-mana, kita beli. Karena kita ada kebutuhan jutaan kancing. Untuk Jakarta saja 16 ribu, 16 ribu baju. Satu baju itu 16 kancing. Nah, baju dan celana. Dikalikan 16 ribu itu berapa? Ribu kancing kita harus keluarkan. Kita butuh banyak. Mereka tinggal kerja saja santai. Kita kasih mesin untuk masak. Kita ajak mereka untuk makan dengan secara sederhana. Mereka bisa mandiri di sana. Hasilnya juga kita beli. Mereka suka. Yaudah. Kita lanjut saja karena mereka senang. Dan ini bagian dari keambilan mereka juga. Tinggal kita gali-gali, kita latih sedikit. Jadi, yaudah. Terbentuk home industri ini. Jadi alatnya dikasih berat? Saya beli. Kemudian saya latih mereka dengan bagus. Tahu nanti hasilnya kan kita butuh. Satu mesin bisa jadi jutaan kancing. Nah, tinggal mereka kita kasih tahu. Jangan mabuk lagi. Jangan kacau lagi. Kerejinan kancing baju dari batok lapa menjanjikan keuntungan yang lumayan besar. Satu buah kancing dari batok lapa dapat dijual seharga kisaran 500 rupiah hingga 2.500 rupiah per buah. Dari satu batok lapa kering dapat dihasilkan sebanyak 120 buah kancing baju. Jumlah uang yang bisa diperoleh warga dari satu batok lapa sekitar 60.000 rupiah hingga 300.000 rupiah. Warga pun merasa antusias mengikuti pelatihan dari Kapol Resmerauke ini. Terlebih, saat pandemi COVID-19, mereka kesulitan dalam memperoleh penghasilan tambahan. Dengan adanya pelatihan ini kita rasa macam lebih semangat kembali. Kita yang barang yang sudah dianggap tidak pernah dipakai, bisa kita manfaatkan, bisa jadikan uang. Karena dengan adanya satu kegiatan seperti ini membuka pendapatan kita juga. Tidak secara langsung, walaupun nilainya yang tidak relatif. Kita rasa yang besar tetapi dengan pelan-pelan bisa kita mendapatkan. Perlatian kerajinan dari batok lapa sangat menguntungkan warga dan Pol Resmerauke. Karena warga dapat memperoleh penghasilan di masa sulit, sementara situasi keamanan kota Merauke selalu kondusif. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua.